BANGKA BELITU Teman, ngebola bersama kami di Bangka, yuuu. Kami anak-anak desa Gudang, Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitu. Sekarang saatnya kita membantu kakak dan paman menyukur udang. Ayo, dorong lebih kuat lagi. Menyukur udang dilakukan dengan cara mendorong secara lurus dan berlawanan dengan arus ombak. Memang tidak mudah, tenaga kami harus kuat mendorong. Lihat Nur dan Fiza, biar perempuan, tenaganya tak kalah dengan laki. Mereka juga pemberangi. Nah, sekarang waktunya mendorong sungkurnya ke daratan teman. Bukan tali, alam. Bukan tali, alam. Hurray, dapat. Tapi ini bukan udang sungkur yang kita cari. Lumayanlah buat lauk di rumah nanti. Hihihi. Yuk pak, cari lagi yuk pak yuk. Yuk cari lagi yuk, yuk, yuk bentuk yuk. Bawa nih. Sekarang coba lagi teman. Jangan menyerah dan tetap semangat. Oh iya teman, sungkur kami ini terbuat dari kayu dan jaring. Uniknya, di bagian udang sungkur, ada kayu yang dibentuk menyerupai sepatu. Hihihi. Alat ini berfungsi untuk memudahkan kita saat mendorong. Selain itu mencegah sungkur masuk dan tertancap di dalam pasir. Yuk lanjut. Ayo, dorong lagi teman. Aduh. Afdal, Afdal. Selalu bikin ulah. Sekarang, lanjut dorong sungkurnya ke tepi pantai lagi. Ayo, semangat. Buka jaringnya. Wow, wow, wow. Akhirnya kami dapat udang sungkur yang kami cari. Teman di rumah tahu enggak? Udang sungkur sangat cocok dibuat terasi. Jangan lupa like, share dan subscribe. Buka jaring-nya. Buka jaring-nya. Buka jaring-nya. Terima kasih telah menonton!